Terima kasih telah menonton 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 kayaknya lebih untuk penunjukan kepada si juniornya, kalau senior mereka tuh pas di catered dulu tuh kayak gini kalau di catered dulu kan imagenya yang kuat banget gitu kan, yang kompak, terus imagenya kuat, segala macem jadi tuh aku mikirnya mungkin di adain catered-catered yang juniornya tuh ngeliat seniornya tuh kayak gini gitu bukannya kayak disaingin, yang mana nih yang lebih baik gitu sih, kalau menurut aku ya dari beberapa generasi juga, aku ngeliat sih mereka juga udah bagus, mungkin dulunya belum bisa apa-apa, sekarang juga jadi bisa apa-apa gitu narginya juga pada bagus, mungkin tinggal ekspresinya lagi sama apa ya, detail-detailnya lebih diperhatiin dikit lagi kalau misalnya harapan aku sih, mereka harus sanggup, mau gak mau harus sanggup sih, soalnya emang kalau misalnya ngomong pahit-pahitnya nih mereka juga emang member-member untuk masa depan JGT48 kan, jadi harus sanggup gitu secara pribadi aku tuh gak mau memaksakan mereka juga sama kayak kita, walaupun kita udah membangun K3 dengan peranggalan kita sebelumnya, dengan tantangan kita sebelumnya, tapi kan pastinya mereka punya style tersendiri gitu loh style performance tersendiri, yang penting tuh mereka punya keinginan dan tekad untuk mempertahankan pride sebagai tim K3 gitu ya emang pengalaman mereka gak bohong sih, dan aku berharap anak-anak yang dari tim Yellow bisa ambil banyak pelajaran dari tim Biru supaya kita tuh jangan sampai kalah performance-nya, level performance-nya tuh harus bisa samain sama mereka gitu lagu-lagu K3 kan kebanyakan sesah-sesah kan, jadinya sesahnya apa ya, kayak misalnya aku belajar lagu Uza nah itu lebih-lebih dari Uza gitu, walaupun katanya Uza tuh kayak lagu tersusah, tapi menurut aku ada yang susah lagi gitu iyaa soalnya lagu yang pas aku pergi itu lagunya yang susah-susah yang susah sempat lagu walaupun dulu aku training K3 pun, kayak udah 4 tahun yang lalu sampe sekarang tuh udah lupa, jadi kayak tetep harus di ituin terus usaha terus gitu gatau aku terus betulnya kayak ngerasa aku tuh udah ngelakuin yang terbaik gitu kan tapi ternyata masih kurang buat menuin ekspekrasi kakak-kakaknya gatau aku padahal bingung sih aku tuh selalu bilang juga aku tuh padahal tamut banget tapi ternyata usaha aku yang paling maksimal juga masih kurang dan aku bingung aku harus apa kalo lagi gitu waktu kemaren yaa kan tim kuning tuh rata-rata belum pernah bawain lagu 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 tim K3 yang dulu kan jadi untuk masuk ke otaknya tuh kita kayak masih lama gitu tapi emang salah kita sih, seharusnya kita harus lebih nangkap cepet ya Chris jadinya yaa kenapa kan ni kan ni pasận pasadan pasad pasangan lleg-tipo di es hay paseng paseng pases siapa - paseng lime Terima kasih.